Seberapa besar yang akan diakomodir oleh Pak Prabowo dari program-program Pak Jokowi? Hampir semuanya ya, semuanya akan diakomodir di luar dari program Pak Prabowo sendiri seperti makan bergisi gratis, atau sekolah gratis, terus pencetakan dokter, dan juga kesehatan gratis yang itu adalah program Pak sendiri. IKN bagaimana? Karena ini yang kemudian banyak dikhawatirkan tidak akan berlanjut. Sepertinya Pak Prabowo ini tidak terlalu fokus dengan IKN? Sebenarnya bukan tidak berlanjut ya, tapi kan IKN kan selama 3 tahun ini kan sudah berjalan dengan baik. Kalau kita lihat di situ sudah pembangunan itu, kemarin juga saya pas beberapa kali ke IKN IKN semuanya berjalan dengan baik gitu loh, sesuai dengan planningnya ya. Dan kita ketahui juga bahwa Pak Prabowo akan meneruskan IKN. Berkali-kali Pak Prabowo mengatakan itu. Hanya memang kemudian untuk anggarannya kita melihat dari postul anggaran kita memang untuk IKN itu agak turun cukup lumayan drastis ya. Tapi itu tidak jadi masalah karena anggarannya tetap ada dan planning pembangunannya akan tetap berjalan dengan baik. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi anggaran Pak Silvestor, artinya IKN itu tidak jadi prioritas di Pak Prabowo? Bukan, bukan tidak jadi prioritas ya. Hanya memang dari postul anggaran yang ada setelah dikalkulasi memang anggaran IKN itu agak menurun ya. Karena memang di tahun pertama dan tahun kedua cukup besar ya, hampir 73 triliun akumulasi dari anggaran pembangunan di IKN. Dan sebenarnya beberapa gedung-gedung atau infrastruktur yang dibangun di IKN itu sudah cukup banyak tinggal finishing di beberapa gedung atau infrastrukturnya termasuk mungkin untuk pembangunan gedung-gedung baru yang mungkin anggarannya memang yang ada di APBN kita hanya 143 miliar itu. Yang jadi fokus sebenarnya untuk Pak Prabowo di masa kepemimpinannya di awal nanti itu apa sih? Yang sebenarnya semua berjalan ya, semuanya fokusnya sama. Berisi gratis, terus ada juga pendidikan gratis, kesehatan gratis, pencetakan dokter-dokter, terus fasilitas kesehatan. Intinya termasuk hilirisasi ya, yang mana kita ingin agar pendapatan negara kita ini meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi bukan hanya di 5 persen ya, tapi kalau bisa naik sampai 8 atau 9 persen. Oke. Oke.